Intro Gubernur Jawa Tengah Genjar Pranowo berkunjung ke Bumi Ruajurai Lampung pada Jumat 21 Januari 2022 Disambut langsung Gubernur Lampung, Arinal Junaidi dan Wakil Gubernur Husnunia Salim atau yang akrab di Sapa, Mbak Nuni di rumah Jabatan Mahan Agung, Bandar Lampung Genjar yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada Kagama, periode 2019-2024 ini mengaku kunjungannya ke Lampung untuk bersilaturahmi dengan keluarganya sekaligus menghadiri pelantikan pengurus Kagama Genjar yang dijamu dengan makan malam oleh sejumlah pejabat teras Lampung menyampaikan terima kasih atas jamuan dan sambutan hangat yang diberikan oleh Gubernur beserta seluruh jajarannya Gubernur yang dikenal sangat aktif di media sosial ini juga bercerita soal kunjungannya ke pesawaran serta harapannya terhadap anak muda Lampung dalam bincang-bincang singkat bersama Wagub Banuni Menurut Ganjar, anak muda memiliki frekuensi sendiri lebih dinamis, egaliter dan hidup di era digitalisasi Ganjar juga mengungkapkan pengalamannya menghadapi pandemi dengan pemanfaatan teknologi yang pada prinsipnya tidak bisa ditunda Di mana tempat di Twitter, di Instagram, mungkin ya Jadi kepengen-kepengen dapat kesehatan dari senior tapi gue atas ini jenis juga lah Gimana nih biar kasus jenangan kok sampai jadi Gubernur tapi slow sama semua kalangan bisa diterima terutama anak muda Aku merasa masih lebih muda dari jenangan tapi jenangnya jauh lebih diterima anak muda Enggak Sebenarnya kan ya sama aja Jadi kalau kita melihat banyak orang melihat pejabat itu pasti nangkering di atas gitu Nah ketika saya berpolitik itu passion saya bukan di menjar ke pejabatannya Ketika kemudian amanah ada itu teman saya bilang gini Eh koncol lawas sih gambarnya lawas Jadi kalau koncol lawas itu ketemu ya gambarnya gambar yang zaman dulu Bukan zaman sekarang Kalau hari ini saya pakai gambar baru Teman SD saya menjauh Teman SMP SMA, teman kuliah saya menjauh karena jabatan Itu yang pertama tidak mengejar yang di sana Menjadi biasa-biasa saja Jadi mau duduk dimanapun biasa saja Jadi sampai hari ini saya ya di WA, di colek gitu Eh mas punya kabarnya? Yaudah Dan itu saya nikmati sebagai friend Kalau bahasanya mas jiwa Eh so janjuk-janjuan gitu loh Kalau mode Jogja itu asu-asuan ya gitu Itu enak Jadi egalitarian mesti dibangin Maka Kenapa dengan anak muda? Karena anak muda itu sebenarnya Pasti inspiratif Dia dinamis Dia maunya egaliter Semangatnya benar luar biasa Kalau diajak ngobrol Dikasih ruang Dikasih kesempatan Dia akan baik Akan memanfaatkan itu sepenuhnya Effortnya akan sangat bagus Maka disitulah Saya lebih senang ngobrol dengan mereka Dan frekuensi anak muda kan beda mbak Iya Dia punya zamannya Punya medianya Iya Dan zaman media hari ini Itu semua akan dibawa ke digital Nah kita masuk digital nggak? Nah kalau masuk digital ya bahasanya Bahasa dia nggak? Bahasa dia kalau nggak nggak diterima Semudah itu aja Simple sebenarnya ya Tapi walaupun simple juga Kalau orangnya beda Kayaknya aku belum berhasil Nggak Nah Nah Ke depan mas Untuk anak muda nih mas Kan Industri 4.0 Society 5.0 Tantangan-tantangan luar biasa Besen untuk anak muda Lampung nih mas Iya sebenarnya Saya kemarin punya satu pengalaman nih mbak Iya Ketika pandemi terjadi Sebenarnya pandemi itu melakukan Sebuah dorongan Energinya dasar Cepatan Dimana disrupsinya ya itu Iya Ketika revolusi industri 4.0 Orang dulu konsep Nanti akan terlaksana begini Itu nanti 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 Si pandemi itu nggak bilang nanti dia Sekarang Sekarang atau kamu ketinggalan gitu kan Iya betul Lalu dimana anak muda mbak Pada saat itu Saya bilang Apa masalahmu Wah kita bekerja di rumah Nggak bisa jualan Jari siapa Itu ibu-ibu itu tiap hari Anak-anak itu tiap hari Buka marketplace Iya Dan katanya mbak Orang Indonesia itu ternyata Yang paling banyak lihat marketplace Tapi nonton kok Nggak beli-beli Itu Nggak beli-beli pak saya Nah karena nggak beli-beli Maka ternyata dia itu Kelompok pemilih Kelompok pemilih Maka ketika dia pemilih itu mau milih ini Mau milih itu Artinya eksploratif anak muda kita Ketika orang di duit Iya Tapi eksploratif Pada saat itu Saya sampaikan Bagaimana cara kemudian Orang dari rumah bisa jualan Sudah ada pak marketplace Ada pak medsos Kenapa tidak dipakai Saya punya hetero space Untuk ngumpulin anak-anak muda di Semarang Sekarang saya buat juga di Solo Saya buat juga di Banyumas Pada saat itu kemudian Anak muda itu ngumpul-ngumpul semua Dan idenya Liar top Kita yang nggak bisa nangkep Pada saat saya tangkep itu Kamu jalan Kamu jalan Kamu ikut Boleh pak lu boleh seneng Akhirnya saya buat Sudah dua tahun kedua ini Namanya Hetero for Startup Hetero for Startup itu Adalah kumpulan Semacam festival Startup bisnis Anak-anak muda Tahun lalu mbak Itu kita bikin Bukan tahun lalu 2020 berarti Itu kita bikin Hanya Jawa Tengah Diprotes mbak Pak Ganyar Masa Jawa Tengah aja Kita kan mau ikut 2021 saya buat seluruh Indonesia Wah menarik ini Jatuh nih Nah Dan banyak dari luar Indonesia Ternyata yang ikut itu Kurang lebih Seribu Seribu Terus kemudian Saya undang 20 besar Juaranya ke Solo Fisik Aceh Papua Lampung kemarin kayaknya Atau enggak ya Nanti aku cek ya Lampung Siapa yang kamu ikut Dari Lampung ya Dan mereka mbak Aduh keren Buat aplikasi Mereka menjadi Apa integrator Mereka Ngerti bisnis Serkular Loh Itu yang sudah maju semua Sudah maju semua Nah dari situlah Kemudian Kalau pesen sama anak muda Hari ini adalah Eramu Maka hari ini Kalian mesti ikut Dan tinggal siapa Ketemu beli aja Ngobrol Nongkrong Bikin Jadikan Anak muda laku Jangan khawatir loh Tadi aku Yang penting tadi Walaupun 2021 Misalkan nanti dicek Belum ada Justru jadi kesempatan 2022 Dua-dua Mau Uncal Oke ke Jawa Tengah Ikut Akhirnya nanya Pak Ganjar Oke Bagus lah Usai menghadiri makan malam Di Mahan Agung Ganjar menemui Sejumlah blogger Dan anak-anak muda Penggiat media sosial Di Warkop Wow Di Tanjung Senang Bandar Lampung Di Warkop Wow Ganjar mengapresiasi Kemasan keripik Dan cita rasa Kopi khas Lampung Yang membuatnya tertarik Selain dari rasa Durian Lampung Semuanya Untuk namanya Di M55 Dan kami ucapkan Salam Di M55 Di Akhir Bincang Santai Bersama seluruh pengunjung Warkop yang hadir Ganjar mengajak Anak muda Lampung Untuk terus kreatif Selalu berinovasi Sehingga bisa membantu Sehingga bisa membantu Pemerintah Memajukan ekonomi kreatif Pariwisata Dan kuliner Yang ada di Lampung Jadi saya itu Ketemu dengan anak-anak kreatif Dari Lampung Di dunia maya Waktu itu kita ngobrol kopi Dan antara lain Saya dikirimi kopi wow Saya pikir kopi Lampung Biasa saja Ternyata saya ketemu Dengan penemunya Pembuatnya Dan kopi ini Mengobati suaminya Dari diabetes Dan ternyata Dia punya warung kopi Akhirnya saya bisa Hadir di sini Dan menceritakan Satu proses kreatif Dua bagaimana Proses penyembuhan Yang dari eksperimennya Di antara tanda petik Ini menggunakan kopi Dimana istrinya ini Dokter Dan suaminya Kena penyakit gula Dan akambira Setelah 9 tahun menderita Ternyata kurang lebih 1 bulan Mereka dikasih nama Kopi wow Ngobrol lah di sini Dan banyak anak-anak Kreatif Para netizen Yang aktif di kuliner Aktif di promosi Pariwisata Di industri kreatif Jadi kita ngobrol semuanya Ada yang kemudian Dipesankan Juga termasuk tadi Dengan Bu Wagyu Pak Gubernur Kita ngobrol Untuk membangun kerjasama Kenapa saya ngobrol Dengan anak-anak muda Kreatif di warung Kopi wow ini Ternyata ini Bisa dijadikan meeting point Seluruh proses kreatif yang ada Tadi itu ada yang buat Pisang ya Pisang keripik Tapi dibungkus coklat Bungkusnya juga bagus Brandingnya juga bagus Tadi ada nanas Pisang dan nanas ini Dua komoditas yang cukup bagus juga Dari Lampung Rata keren menurut saya Dan ini saya bantu Untuk promosikan Kalau ngomong kopi sama durian Saya kira udah legend lah Lampung ini Maka produk-produk ini cukup kreatif Pak Ganjar kerjasama dong kita Kayaknya Jawa Tengah Mesti belajar Kesini malahan Kita mesti belajar kesini Tapi bagaimana sharing season Tadi disampaikan Untuk bagaimana cara menjual Mereka bertanya Hashtag Lapa Ganjar Oke kita bareng-bareng Dan untuk latihan bersama Tidak harus ketemu Ketemu lebih bagus Tapi ketemu secara virtual Bisa kita laksanakan Jadi saya melihat Anak-anak kreatif Yang sedang berkumpul ini Mudah-mudahan nanti Bisa membantu Pemerintah Provinsi Lampung Untuk makin maju lah Anak muda-mudanya Hebat Terima kasih Sub indo by broth3rmax